Lukas 13 ayat 20 sampai 21 kita akan membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan ia berkata lagi, Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai hamil seluruhnya. Perumpamaan ini merupakan perumpamaan yang berbarengan atau satu perikop dengan perumpamaan biji sesawi yang lalu diambil dari Matius. Yang ini di Lukas juga ditulis juga di ayat yang ke 18-19 itu mengenai biji sesawi. Dan kemudian dilanjutkan Yesus berkata lagi dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Jadi perumpamaan ini merupakan kelanjutan dari perumpamaan biji sesawi pada minggu yang lalu sudah disampaikan. Dan keduanya ini merupakan perumpamaan tentang kerajaan surga. Dan perumpamaan ini mempunyai prinsip yang sama dengan biji sesawi. Jadi sama-sama dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil bisa menjadi luar biasa besar. Kalau biji sesawi dari biji yang sangat kecil menjadi pohon yang besar. Bahkan sebenarnya biji sesawi itu adalah sejenis, bukan pohon, tapi jadi semak-semak yang lebat daunnya. Tapi bahkan lebih dari itu bisa menjadi pohon. Berarti di luar naturnya ya malahannya. Dan itu menggambarkan kerajaan Allah tidak mengikuti natur dunia. Natur dunia mungkin cuma jadi semak-semak. Tapi natur kerajaan Allah bisa menjadi lebih dari itu. Dan hari ini tentang ragi. Dikatakan tadi raginya sedikit. Diaduk ke dalam tepung, terigu, tiga sukat. Kita enggak tahu tiga sukat itu seberapa. Kalau melihat kata-kata asli atau melihat kebiasaan di sana, itu satuan tiga sukat itu sama dengan seperti 25 kilogram tepung. Nah Bapak, Ibu, Saudara di sini yang suka bikin roti, suka baking, biasanya pakai tepung berapa untuk makan keluarga? Saya bukan baker. Saya enggak bisa baking. Tapi saya pernah mencoba membuat pakai yang instan. Dan itu bisa dimakan satu keluarga. Hanya sedikit tepungnya, tapi bisa dimakan satu keluarga. Nah ini dibayangkan, 25 kilogram tepung bisa untuk ratusan orang makan. Dan itu hanya dari ragi yang kecil. Membuat tepung ini mengembang dua kali lipat. Bisa untuk makan banyak orang. Dan ini adalah hal yang luar biasa yang sebentar lagi kita akan pelajari. Bukan hanya sekedar kecil jadi besar. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Nah ragi di dalam Alkitab sering dipakai untuk hal-hal yang negatif. Bahkan ketika pascah dikatakan harus membuat roti tidak beragi. Raginya harus dibuang. Nah Yesus juga pernah mengingatkan akan ragi orang Farisi. Hati-hati. Maksudnya dengan pengajaran yang buruk. Yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Tapi kali ini Yesus kasih perumpamaan ragi. Itu ragi yang baik. Yang menggambarkan kerajaan Allah. Yesus bermaksud mengatakan seperti ragi mengubah karakter adonan demikian juga kerajaan surga akan mengubah segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita akan melihat lebih detail lagi di ayat yang 21. Di Alkitab masing-masing. Ia atau kerajaan Allah seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terikut tiga sukat. Dikata diadukan yaitu sebenarnya ada terjemahan yang berbeda. Lebih mendekati kata aslinya yaitu di dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. It is like leaven that a woman took and hit in three measures of flower. Hit artinya apa? Disembunyikan. Dimasukkan sampai tidak kelihatan. Dan ini mengandung makna. Waktu kita mengingat mungkin pernah membaca ya Bapak Ibu Saudara yang murid Yesus tanya kenapa sih engkau kalau ngajar selalu pakai perumpamaan. Murid-muridnya pernah bertanya seperti itu. Dan Yesus menjawab Kepadamu kepada murid-murid diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Maksudnya apa? Seakan-akan memang Yesus kayak mau menyembunyikan rahasia mengenai kerajaan surga. Tapi bukan karena gak ingin mereka tahu. Tapi karena orang-orang itu sudah menolak Yesus. Sehingga percuma kalau orang sudah menolak Injil dari awal mau diberi perumpamaan mau diberi contoh seperti apa juga tetap tidak akan mengerti. Tetap tidak akan mudeng. Dan Yesus berkata kepada murid-murid Kepadamu diberikan karunia. Dan saya berdoa semua kita setiap jemaat di GBTFK ini mendapat karunia untuk mengerti firman Tuhan. Nah waktu murid-murid mendengar perumpamaan tentang ragi ini Yesus sedang ingin mengajarkan mengingatkan kepada murid-murid bahwa kerajaan surga itu nyata ada di tengah-tengah mereka dan pasti akan datang dan pasti akan tergenapi. Pelayanan murid-murid sekalipun kelihatannya gak ada hasilnya. Mereka banyak ditolak mereka banyak di Ania ya bahkan ada yang menjadi martir Yesus sudah mempersiapkan melalui perumpamaan ragi ini bahwa jangan melihat masa sekarang. Karena waktu kerajaan Allah bekerja dampaknya itu nanti ada. Dampaknya besar. Dan kalau kita sadar hari ini kita ada di sini hari ini kita percaya sama Yesus. Itu berkat murid-murid yang menginjil. ribuan tahun yang lalu. Tapi efeknya sampai sekarang semakin luas. Saya yakin kalau murid-murid Yesus lihat bisa lihat kita sekarang. Wow pengikut Yesus semakin banyak. Mereka pasti akan lebih paham tentang perumpamaan ragi ini dan mereka pasti akan merasa terhibur. Aku gak apa-apa mengikut Yesus. Aku akan tetap mengerjakan bagianku. Aku akan tetap menginjil karena aku tahu hasilnya nanti akan seperti sekarang. banyak orang yang mengikut Yesus. Kalau seandainya Bapak Ibu Saudara di sini tahu dengan Bapak Ibu Saudara menginjil satu orang saja lalu bisa melihat keribuan tahun ke depan. Ternyata dari satu orang ini bisa ratusan bisa ribuan orang. Kira-kira Bapak Ibu Saudara mau menginjil gak? Pasti pengen pengen segera injil diberitakan sampai ke ujung bumi. dan kerajaan Allah ini memiliki dampak di hidup manusia baik secara pribadi maupun di dunia. Sama seperti ragi digambarkan yang perlahan-lahan tapi pasti itu membuat adonan itu semua terhamiri. Semua kena dan semuanya mengembang. Demikian kuasa kerajaan surga juga akan berkembang. akan menyebar tidak ada kata yang tepat di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris itu permitted jadi seperti misalnya ada masak bau masakan baunya itu bisa tadi udaranya ini gak ada bau apa-apa tiba-tiba ada bau masakan jadi bau masakan itu dengan udara itu sudah bercampur permitted jadi sudah apa ya menyebar melalui spreading through Injil itu menyebar sampai ke ujung bumi perlahan-lahan tapi kita gak lihat bedanya sekarang mungkin tapi mungkin beberapa tahun ke depan kita bisa melihat hasilnya dan murid-murid gak pernah menyangka bahwa Injil itu akan sampai kepada kita sekarang mereka pikir cuma hanya bangsa Yahudi aja yang diselamatkan tapi ternyata tidak rencana Tuhan beda bahkan untuk bangsa-bangsa lain banyak orang berpikir dunia ini semakin buruk tapi kalau kita tahu bahwa pengikut Kristus semakin banyak dunia ini bukan semakin buruk tapi dunia ini semakin baik walaupun kelihatannya mereka dianiaya tapi itu semakin baik ada ya istilah mengatakan semakin orang Kristen itu dianiaya semakin bertambah banyak jumlahnya dan waktu murid-murid mengalami kesusahan aniaya ketika mereka mengabarkan Injil ketika mereka melakukan pelayanan mereka yang mereka lihat pada waktu itu ya hanya kondisi saat itu tapi Yesus menghibur bahwa kerajaan surga kuasanya itu bisa menembus semuanya bisa menghamiri semuanya pada akhirnya Injil akan sampai ke telinga bahkan yang tidak terjangkau oleh murid-murid Yesus begitu juga dengan kita bapak ibu saudara kerinduan Yesus bahkan sebelum dia naik ke surga dia bilang apa pergi jadikan semua bangsa muridku itu kerinduannya kalau kita saat ini ada disini apakah tujuan kita waktu kita ibadah disini ini tujuan kita apa apakah kita mencari Yesus untuk kita bisa mencari kehendaknya ataukah kita mau hanya menggunakan Yesus agar bisa memenuhi kehendak kita kita bisa cek di hati kita masing-masing apakah kita mau mengenal hati Yesus hati Yesus ya itu cuma satu semua orang diselamatkan jiwa-jiwa kalau kita masih berpikir apa sih hubungannya perumpamaan ragi sama bisnis saya emang bisa mengembangkan bisnis saya apa sih hubungannya bangsa Israel di padang gurun saya harus tahu saya harus mendengar emangnya bisa bikin saya dapat jodoh nah kalau masih ada pikiran-pikiran seperti itu kita perlu bertanya apakah aku mencari Yesus atau aku mau menggunakan Yesus sebagai alat untuk aku mencapai keinginanku kita sebagai pengikut Kristus harusnya tahu kita punya tugas penting kita punya misi kita ada bagian untuk speak Jesus bukan sekedar kata-kata positif tapi kita speak Jesus ada sebuah lagu yang menyentuh hati saya judulnya I want I just want to speak the name of Jesus dikatakan disitu aku mau hanya berbicara tentang Yesus kepada setiap hati kepada setiap pikiran karena aku tahu disana ada damai di hadiratnya ada damai I speak Jesus sampai semua kegelapan dihancurkan memberitakan pengharapan declaring there is hope and there is freedom ada kebebasan di dalam Yesus I speak Jesus because your name is power karena nama Yesus adalah berkuasa nama Yesus menyembuhkan nama Yesus menghidupkan menghancurkan segala benteng bersinar di dalam kegelapan burn like a fire I just want to speak the name of Jesus di atas segala ketakutan di segala kekhawatiran over fear and all anxiety to every soul held captive by depression untuk jiwa-jiwa yang terikat oleh depresi oleh dosa oleh kutuk I just want to speak the name of Jesus ini lagu yang luar biasa aku hanya mau berbicara kepada orang tentang Yesus ada mungkin orang-orang yang Tuhan kirim kita gak sadar di sekitar kita sangat mengganggu ini orang annoying banget tidak bermanfaat buat saya tidak berguna tapi sekarang kita perlu sadar setiap orang yang Tuhan taruh di sekitar kita itu Tuhan punya maksud supaya kita speak the name of Jesus amin Bapak Ibu Saudara kalau belum biasa jadinya tidak mudah tapi kita harus menyadari tujuan hidup kita satu-satunya itu bukan kita mengejar yang vana karena kita akan hidup kekal nanti bukan hidup vana makanya kita harus memikirkan hal-hal yang kekal dan perubahan setiap orang itu bukan kita yang mengerjakan tapi ada kuasa kerajaan Allah yang bekerja mulai dari diri sendiri hal-hal kecil yang kita lakukan dari keluarga mungkin disini banyak yang punya anak kecil dari kita anak kita kecil kita mulai bicara tentang Yesus mengenalkan mereka kepada Yesus itu adalah sebuah langkah kecil mungkin kita tidak bisa memprediksi nanti dia usia 20 tahun apakah akan tetap percaya Yesus tapi saya yakin ketika bapak ibu saudara melakukan bagian bapak ibu saudara mendidik anak di dalam Tuhan hormat takut sama orang tua bukan takut secara takut mengerikan bukan respect sama orang tua hal-hal kecil yang kita lakukan sekarang yang kita tidak bisa lihat ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di kemudian hari dan kita melihat kembali di ayat 21 lagi ragi ini dimasukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat ada yang bilang ini 25 kilo ada yang bilang 50 kilo 50 kilo ini rotinya setelah jadi dan itu bisa untuk makan ratusan orang maksudnya apa ini jadi untuk mengubah hidup seseorang itu harus asalnya dari dalam ragi ini bekerja dari dalam bukan dia diumpetin diselipkan dimasukkan dari dalam dia bekerja dibiarkan selama beberapa jam kalau sudah jadi adonan yang ada raginya dibiarkan dan dia bekerja pelahan-lahan sampai adonannya itu berkembang kalau kita ada sekarang kita melayani di gereja mungkin di komsel atau pelayanan bahkan di luar pelayanan juga bisa di keluarga dimanapun kita menunjukkan pertumbuhan iman kita itu karena kerajaan surga sudah sampai kepada kita dan kita mau meneruskan kepada generasi berikutnya kepada orang-orang di sekitar kita juga ada sebuah lagu sekolah minggu yang mengatakan sejak ku kenal Yesus hidupku berubah sejak ku kenal Yesus sukacitaku penuh ya lagu ini kelihatannya seperti luarnya hidupku berubah sukacitaku penuh tapi tidak mungkin terjadi kalau tidak ada roh kudus yang bekerja di dalamnya itu hanya akan jadi luarnya saja dan kita ini sedang hidup di dunia yang mementingkan hal yang luarnya saja sudah menjadi normal kalau wanita itu make up biar apa biar kelihatan lebih glowing putih menarik gitu ya sudah hal yang biasa juga operasi plastik betulkan dagu betulkan hidung betulkan mata bibir supaya apa supaya kelihatan lebih bagus kalau sudah punya rumah sudah punya mobil sudah mapan itu berarti sudah menjadi orang yang lebih baik itu kan yang dunia lihat sekarang itu tidak salah itu baik tapi bukan itu yang terpenting yang terpenting perubahan yang sejati itu dari dalam keluar no man is changed until his heart is changed tidak ada orang yang benar-benar berubah kecuali hatinya sudah berubah dan fungsi dari kekristenan itu bukan mengubah kondisi-kondisi yang ada di luar tapi justru mengubah orang-orangnya mengubah manusianya menjadi manusia baru kalau yang dalam sudah berubah otomatis kondisi di luar yang keluarnya berubah juga jadi lebih suka cita jadi lebih mengasihi jadi mengampuni itu hal-hal yang di luar yang kelihatan kalau sudah berubah dari dalam dan itu semua hanya bisa kita dapatkan dari pertolongan roh kudus ada buah roh yang kita hasilkan dan Yesus ingin kita sadar ragi ini kan kerjanya misterius kita tidak tahu ragi itu akan mengarah kemana ada ibu-ibu yang disini waktu mencampurkan ragi ke adonan diatur raginya ke kanan dikit kanan dikit kiri dikit kiri sedikit ke atas dikit supaya lebih mengembang di sebelah sana tidak kan demikian halnya kita juga tidak bisa mengatur surga kita tidak bisa mengatur cara kerja Tuhan banyak orang kecewa sama Tuhan Tuhan aku kok pengennya gini berdoa gini kok engkau tidak jawab aku sudah plan begini kok tidak sesuai dengan keinginanku itu namanya kita masih ingin mengontrol Tuhan tapi ketika Tuhan yang mengontrol kita mau keadaan seperti apapun kita tetap yakin bahwa suatu saat yang hal yang baik yang besar terjadi dalam hidup kita itu namanya kita ada di dalam kontrol Tuhan kerajaan Allah tidak bisa kita kontrol ada orang-orang yang suka kalau semuanya tertata rapi organize tapi orang yang terlalu organize kalau tidak kesampaian keinginannya dia akan mudah kecewa dia akan mudah depresi ada orang yang juga malah terlalu berserah sama Tuhan pokoknya aku gandul gusti katanya gitu berserah banget sampai tidak plan apa-apa banyak orang yang seperti ini justru malah jadi batu sandungan terus pokoknya aku ini aku itu ngalir santai justru malah tidak jadi berkat kita perlu ada plan kita perlu ada perhitungan tapi kita juga perlu menyerahkan kepada Tuhan saat saya mempersiapkan kotbah ini saya perlu tulis saya perlu plan dengan baik saya perlu berdoa saya perlu minta pertolongan roh kudus untuk menuliskannya tapi waktu di depan kalau orang sana bilang walahu alam saya menyerahkan total kepada Tuhan kepada roh kudus kadang apa yang saya persiapkan tidak ada sama sekali yang keluar atau hanya sebagian yang keluar itu tergantung pekerjaan roh kudus saya tidak bisa mengontrol roh kudus yang bekerja kalau kita mau roh kudus bekerja di dalam kita lepaskan kontrol kita kita plan kita serahkan kepada Tuhan kalau tidak terjadi sesuai dengan yang kita inginkan kita ingat ini adalah bagian dari proses saat ragi itu menyebar kita tahu suatu saat akan ada hal baik Yusuf dia mengalami ketidakadilan kalau kita tahu ceritanya sebenarnya agak konyol gara-gara dia dapat baju warna-warni akibatnya dia masuk ke sumur akibatnya dia dijual sebagai buddha akibatnya dia di penjara waktu di penjara dia di PHP katanya mau diingat dia akan dikeluarkan dari penjara tetapi ternyata tidak diingat dan dia tetap berada di penjara tapi Yusuf tidak berkata jahat tentang Allah kalau kita membayangkan ada di posisi Yusuf apa yang akan kita katakan mana Tuhan janjimu katanya engkau berdaulat ini dari aku muda sampai aku sudah tua hidupku tidak ada yang benar berantakan semuanya mungkin kita akan berkata begitu tapi tidak dengan Yusuf waktu Yusuf sudah jadi penguasa baru dia melihat pekerjaan Tuhan yang besar di dalam hidupnya dia malah berkata kepada saudara-saudaranya engkau merekarekakan yang jahat tapi Tuhan bisa merekarekakannya menjadi kebaikan kalau kita mengalami hal yang sekarang kita tidak bisa lihat itu baik kita yakin Tuhan sedang bekerja Tuhan sedang mengerjakan hal yang baik untuk kita setia kepada Tuhan jangan kecewa sama Tuhan justru kita mengucap syukur karena kita bisa memiliki pengalaman perjalanan rohani bersama dengan Tuhan cara kerja Tuhan itu melampaui cara berpikir kita beda dengan cara dunia kalau kita pikir harusnya kan begini harusnya begini kadang yang kita bilang harusnya malah Tuhan tidak kerjakan itu sering tidak Bapak Ibu ngalami kalau yang sering ngalami loh kok beda tapi pada akhirnya selalu baik tidak kepikiran sama kita itulah cara kerja Tuhan dan tidak selalu sama kemudian selanjutnya adonan sebuah adonan itu kan dia tidak punya kuasa untuk mengembangkan diri sendiri dia perlu ragi yang mengubahnya menjadi besar raginya berasal dari mana dari seseorang yang memasukkan ada yang memberi tidak ada orang yang bisa mengubah diri sendiri karena hati manusia itu licik Yeremia 17 ayat 9 mengatakan dan tanpa Yesus kita tidak bisa berubah banyak tidak dari kita yang setiap awal tahun kita selalu tulis atau buat resolusi tahun ini saya mau tahun ini saya mau pernah menulis seperti itu mungkin sebagian besar iya sebagian besar tidak yang gandul gusti banyak yang berhasil atau banyak yang gagal melakukan resolusi itu saya pernah membuat resolusi banyak gagalnya seringnya tidak kesampaian ada sebuah guyonan jokes yang saya temukan seperti ini resolusi saya di tahun 2024 ini adalah saya ingin menyelesaikan resolusi saya yang belum saya lakukan di tahun lalu 2023 dan yang sudah saya rencanakan itu di tahun 2022 dan yang sudah saya tulis di tahun 2021 artinya apa resolusinya sudah dari 2021 tapi ditunda terus sampai 2024 dan tidak tahu 2025 resolusinya apa saya ingin melanjutkan resolusi yang belum selesai begitu kali jika kita ingin berubah dan kita ingin dunia juga berubah maka perubahan itu harus datang dari dalam dari kuasa yang ada di luar kita bukan dari kuasa kita tapi kuasa kristus 2 korintus 5 ayat 17 mengatakan jadi siapa yang ada di dalam kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang wahyu 21 ayat 5 dikatakan ia yang duduk di atas tahta itu berkata lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru yang menjadikan baru adalah Yesus yang bisa mengubah segala sesuatu adalah kuasa kerajaan Allah mungkin saat ini kita melihat keluarga kita masih amburadul anak kita masih membangkang atau mungkin orang tua kita ini galaknya minta ampun misalnya atau orang tua kita ini terlalu keras atau bahkan terlalu lembut atau bahkan mungkin orang tua yang mengabaikan kita yang tidak bertanggung jawab tapi kuasa kerajaan Allah kalau kita hidupi itu akan mengubahkan yang percaya boleh katakan amin kalau kita diberi kesempatan Tuhan hari ini mendengar firman dia mau kita juga merespon bukan kita yang mengatur Tuhan nanti kita pasti depresi nanti kita pasti kecewa kalau sesuatu tidak terjadi sesuai dengan kehendak kita dan kita tetap harus melakukan bagian kita yaitu mengenal hati Tuhan yaitu apa jiwa-jiwa mengabarkan injil sangat menyenangkan memberitakan injil itu tidak harus sedih karena kita mau memberitakan kabar yang baik bukan kabar yang buruk jadi kita harus dengan gembira dengan persahabatan Tuhan berkata banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih banyak yang berdalih yang tidak mau datang yang tidak mau respon akhirnya apa anugrah Tuhan dikasih kepada orang-orang lain yang mau respon pada waktu adonan itu sudah mengembang ada kalanya ada waktunya mengembangnya berhenti sudah terhamiri seluruhnya ada waktunya juga anugrah itu berhenti waktu injil sudah didengar oleh semua orang dikatakan apa Yesus datang anugrah untuk kita bertopat sudah tutup sudah berhenti jangan sampai kita keluar dari anugrah Tuhan jangan sampai kita tidak ikut turut dalam pekerjaan Tuhan kita semua punya misi dari Tuhan mari kita mau lakukan bagian kita merespon panggilan Tuhan